Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Syedga Briani Selamat datang di Youtube channel saya Kali ini saya mau sharing Sama parents semuanya Tentang sebuah topik Yang saya dapatkan Dari bacaan yang saya baca Yaitu dari buku Simon Davis Tentang The Montessori Baby Sebelum kita mulai, jangan lupa Untuk klik tombol like Dan subscribe, serta Nyalain tombol loncengnya ya Nah, 5 poin ini apa-apa Jadi ya, yang pertama yaitu Ternyata bayi itu Punya kemampuan Untuk menyerap Segala sesuatu yang ada di lingkungannya Kalau di Montessori, kita istilahnya Kita tahu yang namanya The Absorber Mind The Absorber Mind ini maksudnya apa sih? Itu kemampuan bayi kita Untuk menyerap segala informasi Yang ada di lingkungannya Gini ya, bayi kan dia masih kecil Dan dia juga penglihatannya masih terbatas Bayi yang masih baru lahir itu Penglihatannya masih berkisar 12 inci Atau lebih kurang 30 cm Dan berarti Itu jarak fokusnya itu antara Wajahnya dia dan wajah orang tua ya Ketika orang tua mengendong Atau lagi menyusuinya Seperti itu Tapi sebenarnya Yang diserap oleh bayi bukan itu saja Bukan hanya visual saja Memori visual saja Tetapi Apa-apa yang ada di lingkungannya Juga bisa diserap bayi Contohnya Tekstur di tempat dia Diletakkan atau tempat dia ditidurkan Itu bakal Dipelajarinya Bakal diterima bayi Dan inilah yang bakal digunakannya Untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya tersebut Dan juga aroma yang ada di sekitarnya Bagaimana aroma di tempat dia tidur Ini yang bakal direkamnya Diserapnya Ketika kita mengajak bayi kita untuk keluar Ke alam Melihat langit biru Terus mendengarkan kecewaan burung Itu bakal diserap juga sama bayi Jadi Dia bakal tahu perbedaannya Oh ini suara-suara ketika aku lagi ada di dalam ruangan Dan ini suara ketika aku lagi ada di luar ruangan Seperti itu Dan juga sentuhan Bagaimana sentuhan gitu Ini sentuhan siapa Apakah ini ayah nyentuh Atau bunda yang nyentuh Mungkin Bagi kita gak Apa ya Gak terlalu Detail gitu Bagi bayi Indra inilah yang bekerja untuk dia Untuk membantu dia beradaptasi dengan lingkungannya So Let's trust our baby Selanjutnya Yang kedua yaitu Kita bisa berkomunikasi dengan bayi Nah komunikasi disini mungkin bukan hanya komunikasi verbal Kita ngomong sama bayi gitu ya Komunikasi non-verbal juga termasuk Contohnya bagaimana cara kita menatap bayi kita Apakah ketika kita lagi menyusuinya Yang kita lihat adalah layar HP Bukan mata anak kita gitu Jadi Sebisa mungkin ketika kita Mungkin breastfeed anak kita Kita tetap matanya dia Apakah Kita tunggu responnya Apakah dia juga bakal menatap mata kita Nah ini juga bagian dari komunikasi Jadi dengan tatapan penuh kasih sayang Yang kita berikan kepada anak kita Dia juga merasa kayak Oh dia disayangi Dan dia diterima di lingkungan ini Seperti itu So Bukan hanya sebatas komunikasi verbal saja Selanjutnya juga sentuhan Sentuhan juga merupakan dari bahasa komunikasi Yang bisa kita lakukan terhadap newborn kita Maksudnya disini adalah Kita bisa memberikan sentuhan Kasih sayang Belayan gitu Bayi sangat bisa merasakan Kapan misalnya kita lagi marah gitu Ketika kita marah Mungkin kita menyentuhnya dengan Agak kasar seperti itu Mungkin Dia bakal shock Dan bakal menangis Seperti itu Ketika kita Tenang Kita mungkin Atau dengan penuh rasa kasih sayang Kita belaylah anak kita Dan dia juga bakal merasakan Apa yang kita rasakan So Sebaiknya kita tidak membatasi Jenis komunikasi apa Yang bisa kita lakukan kepada bayi kita Jadi mungkin ketika dia masih bayi Belum bisa mengucapkan sesuatu Kita bisa melakukan komunikasi lain untuk itu Atau kita juga bisa membahasakan Apa yang kita lakukan bersama bayi kita Contohnya ketika kita pasangin baju dia Kita kasih tahu Nah ini Mama ambilin baju untuk kamu Mama tolong pasangin ya Oke kamu angkat lengannya Sini mama bantu angkat lengannya ya Jadi ketika kita masukin lengan bajunya Mungkin kita minta izin dulu ke anak kita Jadi dia merasa kayak apa ya Kita tidak semena-mena sama dia Meskipun dia masih bayi Dan dia juga merasa kayak punya Pengharga terhadap dirinya gitu Selanjutnya yang ketiga yaitu Bayi juga butuh waktu jeda Untuk bereksplorasi Nah dengan memberikan dia ruang untuk tenang ini Untuk bereksplorasi ini Kita memberikan dia kesempatan untuk mengobservasi Gerakan-gerakan di tubuhnya Ketika dia menggerakkan kaki Mungkin dia bakal melihat ke arah kakinya Ini anggota tubuh mana yang bergerak gitu Apalagi kalau seandainya kita juga Meletakkan sebuah kaca gitu Yang lebarnya Selebar anak kita atau lebar daripada itu Yang bisa membantu dia untuk mengakses juga Penglihatannya ke sisi lainnya di ruangan tersebut Bayi bukanlah makhluk yang harus selalu kita gendong kemana-mana Jadi coba kasih bayi kita ruang untuk bergerak Mudah-mudahan ini membantu kita Dan yang keempat yaitu Bayi membutuhkan bonding dan koneksi Yang aman dengan orang tua Nah bagaimana sih bonding ini bisa terbentuk? Bonding ini bisa terbentuk dengan komunikasi tadi Dengan kita berkomunikasi dengan bayi kita Melalui sentuhan yang kita lakukan tadi Dan Apa ya Dengan tatapan wajah kita Tatapan mata Terus Belayan Terus kita ngajak dia untuk komunikasi Ini bakal menciptakan bonding antara kita dan si kecil gitu Selain itu bonding ini juga mampu mendekatkan Ikatan emosional antara bayi dan orang tua atau bayi dan pengesunya Selanjutnya yang kelima yaitu Bayi gak perlu banyak mainan Jadi gak perlu banyak mainan untuk bisa menghibur bayi kita Jadi mungkin ketika Ini pengalaman saya banget waktu itu Ketika saya masih Bayinya masih kecil Pengen gitu Lihat di instagram misalnya gitu ya Orang si A nih beliin mainan ini untuk anaknya gitu Kayaknya bagus deh Kalau aku juga beliin untuk anakku Seperti itu Nah ketika kita Beliin juga mainan tersebut untuk anak kita Ternyata dia gak excited dengan mainan itu gitu Nah ini Kita kembalikan lagi ke anak kita Atau kita kembalikan lagi ke netnya dia Bayi gak butuh banyak stuff untuk menghiburnya dia gitu Kadang Barang-barang sederhana yang ada di sekitarnya dia itu jadi Sesuatu yang menarik bagi bayi kita Contohnya Remote TV Atau plastik tisu Atau centongan Itu yang menarik bagi bayi kita Jadi mungkin kita perlu untuk mengobservasi dulu bayi kita Dimana sih Apa sih barang-barang yang disukai bayi kita Yaudah kita Letakkan itu di ruang tempat dia bermain Seperti itu Jadi gak harus kita punya Mainan versi terbaru Atau yang termahal Itu bayi gak membutuhkan semua itu gitu Yang dibutuhkan adalah Benda-benda konkret Yang mampu menstimulasi sistem sensorinya bayi kita So Mudah-mudahan kita lebih Mindful ya Gak kayak lapar mata gitu Ngelihat Barang-barang Permainan yang bagus-bagus Untuk stimulasi bayi Tapi kita kembalikan lagi ke needs bayi kita Karena Dengan kita mengobservasi bayi kita Kita tahu apa yang bakal dibutuhkan bayi Jadi that's all Untuk sharing-sharing kali ini Semoga ada manfaatnya Sekian dulu Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!